assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat ternak dimanapun anda berada salam satu pisala menarik Oke di video kali ini ya kami berada di persawaan jadi nah di video kali ini kami akan membahas untuk rumput ini ya rumput oyot-oyot dan ini kalau di daerah saya ini namanya rumput oyot-oyot dan atau juga di daerah lainnya ada yang menyebut ini rumput rayutan ya ini nah ini di musim hujan ini banyak sekali ya ini rumput oyot-oyot dan ini atau rumput rayutan ini banyak sekali di sekitar situ juga ada rumput-rumput oyot-oyotnya nah sangat melimpah ya teman-teman untuk di musim penghujan ini nah di sini di global ini ya banyak sekali nah di sisi sana juga ada nah ini sangat melimpah ya teman-teman untuk di musim hujan ini ini sangat melimpah wang nah yang jadi pertanyaan apakah aman bila di untuk sapi ya ini nah ini oke kita belajar bareng ya ini selamat menikmati ya ini untuk rumput oyot-oyot dan ini apakah aman untuk diberikan untuk diberikan untuk sapi ya nah ini untuk pertanyaan dari teman-teman untuk rumput oyot-oyot dan ini ya nah kalau menurut pengalaman kami ya untuk rumput oyot-oyot dan ini tidak apa-apa untuk makan sapi ya teman-teman karena ini termasuk jenis rumput ya teman-teman jenis rumput dan juga rumput ini tidak beracun jadi aman untuk pakan sapi ya teman-teman itu untuk pengalaman saya dan apabila memberikan pakan rumput rumput oyot dan ini kalau lebih baiknya jangan langsung di kasihkan sapi ya tunggu sampai agak layu gitu baru di kasihkan ke sapi oke di video selanjutnya ya teman-teman nanti saya akan makankan rumput oyot dan ini ke sapi saya oke di video berikutnya ya oke simak terus video kali ini Hai buat sobat terak selamat menikmati